Gak ada Kalau gak ada kita masuk ke kretinisme Kretinisme ini adalah Hipotiroidisme kongenital berat Jadi Hipotiroid ini bisa jadi Ada kongenital seperti itu Saat bayi dia sudah mengalami hipotiroid Nah ini kenapa bahaya Kenapa bahaya karena ini dia Bisa bikin penurunan IQ Teman-teman ya Nanti ada score ini namanya Quebec score Nanti kita jelaskan di kelas pediatri Ini kita mengenal saja ya Jadi kretinisme ini Kalau kamu gak tetap laksana saat dia neonatus Saat dibawah 3 bulan Ini harus tetap laksana Kalau di atas 3 bulan kamu tetap laksana Dia IQ nya bisa gak normal Dan dia akan Menetap sampai ke orang dewasa Inilah pentingnya kita mendeteksi hipotiroidisme kongenital Dia bisa ada kretinisme neurologis Ada kainan Ketalasi mental Ada yang kretinisme hipotiroid Yang tipenya mikse dematus Dia hanya kelainan bengkak-bengkak saja Kita mengukurnya juga sama Tetap pakai TSH sama free T4 Teman-teman ya Pilihan utamanya pada bayi Pada anak-anak juga sama ya Levotiroxin Dosisnya 10-15 ya Pada neonatus juga boleh diberikan ya Kalau dia ada Kejala hipotiroid Dia boleh diberikan bersama ASI Jadi kalau ibunya ngomong Dok tapi anak saya ini kan ASI eksklusif Levotiroxin boleh diberikan bersama ASI ya Jadi dia dipecahin dari bubuk Terus dicampur sama ASI Seperti itu ya Bedakan dengan akondroplasia Karena kretinisme ini suka disalah diagnosis dengan akondroplasia Kalau akondroplasia ini dia IQ nya normal Dia IQ nya normal Jangan karena sama-sama pendek Oh ini akondroplasia Seperti itu ya Bedanya akondroplasia sama kretinisme Mereka sama-sama pendek Tapi akondroplasia dia IQ nya normal ya Kalau kretinisme dia IQ nya gak normal Terus bedakan lagi juga dengan Gorfism teman-teman Kalau Gorfism Dia penurunan GH ya Growth Hormon Bukan penurunan hormon tiroid ya Dan dia IQ nya juga normal Seperti itu Tapi dia proportionate body parts Jadi proporsi Bentuk tangannya Bentuk kakinya dia proporsi Sesuai Sesuai Postur tubuhnya Jadi gak ada yang kita lihatnya Contohnya seperti apa ya Kayak si artis itu teman-teman ya Yang daus mini Seperti itu Itu dorfism teman-teman ya Bedakan dengan akondroplasia Kalau akondroplasia ini Kita ngeliat posturnya itu Kayak aneh Seperti itu Tangannya itu kayak Kayak pendek Kayak gak sesuai dengan Postur tubuhnya Seperti itu Beda ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini tentang tiroid Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke diabetes melitus Diabetes melitus ini Pasti keluar ya Oh sorry Ini kelompatan Kita ke contoh soal Terlebih dahulu Teman-teman ya Ketalasan yang tepat adalah Cunya nelon Usia 32 tahun Datang ke RS Dengan keluhan Dada berdebar-debar Seti satu minggu yang lalu Keluhan disertai Gelisah Sulit tidur Mudah lelah Dan di hari Oke ini Keluhan di per tiroid ya Dada berdebar-debar Gelisah Sulit tidur Mudah lelah Pada pemeriksaan Tekanan darah Dia 130 Per 80 mililiter Air raksa Heart rate-nya tinggi 120 RR-nya 24 Suhnya 37,2 Matanya Exoftalmus Ini pasti grief disease Teman-teman ya Karena dia ada hipertilai Dan exoftalmus Dari lab-nya T3, T4-nya turun Eh peningkatan nih T3 dan T4-nya peningkatan TSH-nya yang turun Seperti itu Oke Ketalasan tempat apa? Ini adalah grief disease Teman-teman ya Oke Dia hamil nggak nih? Oh dia nggak hamil Dia wanita Dewasa Nggak hamil Teman-teman ya Dia pakainya adalah Metimasol ya Bukan PTU Ini adalah DOC-nya ya Oke Ada yang ingin tanyakan Contoh soal ini? Ini nggak ada ya Sudah jelas ya Oke Kalau gitu kita masuk ke Diabetes melitus Teman-teman ya Oke Diabetes melitus ini Dia adalah kelompok penyakit metabolik Teman-teman ya Kalau sekarang teman-teman Belajarnya itu adalah Egregrius 11 Teman-teman ya Jadi ada 11 Kelainan metabolik Pada diabetes melitus ya Oke Oke Oh ada pertanyaan nih Perklorat tadi apa DOC? Perklorat itu obat-obat Untuk hipoterap juga Tapi jarang dipakai Teman-teman ya Seperti itu Oke Yang tadi yang saya bilang Yang jarang dipakai Itu yang saya silang dibawa ya Seperti itu Dan itu di Indonesia Jarang dipakai Seperti itu Di Indonesia yang dipakai itu Antara PTU Metimasol Atau Lugol Teman-teman ya Seperti itu Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Perklorat Perklorat itu Sama-sama Obat-obat itu Hipertiroid Teman-teman ya Tapi dia jarang dipakai Dan dia bukan Drug of choice Dan di Indonesia Sediaannya Jarang ada ya Oke Ada yang ingin tanyakan lagi Gak ada Kalau gak ada Kita masuk ke diabetes melitus Jadi dia ada Egregorius 11 ya Jadi ada 11 Kerenan metabolik Teman-teman ya Oke Itu gak usah dibahas Di sini Karena kalau dibahas Itu butuh Satu kuliah khusus Teman-teman ya Egregorius 11 Tapi yang penting Kalian tahu saja Diabetes melitus itu Ada kerenan 11 Metabolik ya Nah Kita langsung saja Bahas yang kuat di UKMPD Ini ya DM tipe 1 Sekarang ya DM tipe 1 itu Dia kelainan Sel beta pankreas Teman-teman ya Dia beta pankreasnya rusak Hancur Teman-teman ya Dan dia sifatnya apa? Autoimun Dia sifatnya autoimun Teman-teman ya Dia imunnya Menghancurkan sel betanya Jadi sel betanya Enggak produksi insulin Karena dia enggak produksi insulin Dia butuh insulin Seumur hidup Teman-teman ya Itu diabetes tipe 1 Ini namanya adalah Insulin dependent Teman-teman ya Diabetes tipe 1 DM tipe 1 ini DM tipe 1 ini Gimana cara kita Tahu Kalau dia Destruksi beta pankreas Apa enggak Seperti itu ya Pertama dari keywordnya ini Teman-teman ya Dia biasanya ada Anak-anak Seperti itu Karena dia Kelainannya autoimun Saat anak-anak ya Lalu dia ada Endonisis nocturnal Ada dehidrasi Ada naspah Nafas kusmol Ada bau keton Biasanya Dan satu lagi Ada pemeriksaan Gold standardnya ya Pemeriksaan gold standardnya Apa? Ini ya Sel beta Sel C-peptide Seperti ini Jadi kita pemeriksaan Santanya adalah Pemeriksaan C-peptide Di darah Teman-teman ya Nah Kenapa kita C-peptide Teman-teman Karena saat Hormon insulin itu Dikuarkan ya Saat sel beta itu Memproduksi insulin C-peptide itu juga Ikutkan diproduksi Jadi dia sepaket Diproduksinya ya Seperti itu Nah kalau C-peptide yang rendah Berarti Insulinnya juga Diproduksi Teman-teman ya Karena dia sepaket Sekali diproduksi Langsung dua sekaligus Seperti itu ya Jadi kita ngeceknya C-peptide-nya aja Seperti itu ya Kalau dia rendah Berarti sel betanya Ya gak memproduksi Insulinnya Seperti itu Jadi ini jadi gold standardnya ya Oke Oke Kada normalnya sekian ya 0,8 sampai 3,1 ya Diambilnya dari serum Pasien puasa ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini teman-teman Ini algoritmanya ya Jadi algoritmanya Jangan kira DM ini hanya pada orang Anak-anak saja Teman-teman ya Dia bisa ada pada orang dewasa ya Yang ini yang modi Tertalasannya gimana Tertalasannya DM tipe 1 Yang mau gak mau Kita pemberian insulin teman-teman ya Insulinnya ada dua jenis Jenis pula Yang puasa Sama yang bolus Seperti itu ya Dan jangan lupa pengaturan makan Dan olahraga dan edukasi ya Bahkan kalau di kota-kota besar sekarang Sudah ada yang pakai insulin Insulin pump Jadi insulinnya itu Ada dalam satu mesin khusus Nanti dipasang Secara Apa itu namanya Secara semi-permanen Di perut Seperti itu ya Jadi mesinnya itu nanti Akan dibawa Terus-menerus Oleh anaknya Bentuknya itu Kayak semacam Kayak Sebesar mikrofon Sebesar mikrofon Jadi kalau kita pakai mikrofon Kan kayak ada receivernya Atau transponder sinyalnya Nah bentuk si insulin pump itu Sama kayak gitu ya Tapi kalau masih di daerah Ya gak ada insulin pump ya Dia cuma ada di kota-kota besar Kalau ingin tanyakan DM tipe 1 Kalau karena pede Bisa dia nanyain Cipet Kalau gak ada Kita masuk ke DM tipe 2 DM tipe 2 ini Dia DM yang kita tahu Pada umumnya Seperti itu ya Pada orang-orang dewasa itu ya Oke Jadi Tapi dia ada faktor lain Yang bisa bikin jadi diabetes Yang pertama adalah ini PTOS ya Jadi orang-orang wanita Yang kena PTOS Dia pasti ada diabetesnya ya Oke Berikutnya Faktor resikonya Faktor resikonya Orang obesitas ya Karena dia ada resistensi insulin Terus kurang aktivitas fisik Terus hipertensi ya Bisa hipertensi DM kolesterol Sudah itu jadi satu-satu paket Biasanya Terus dietnya Tinggi gula dan rendah serat ya Jadi tiap pagi Minum minuman instan Habis itu Kalau makan Nasinya banyak Sayurnya gak ada Habis itu Siang-siang Sore-sore Minum es teh manis Seperti itu ya Nah itu Udah lah Gak usah diberdapatkan lagi Itu langsung jadi DM Oke Nah sekarang screeningnya Teman-teman ya Kita bisa screeningnya Pake gula darah sewaktu Atau gula darah puasa Seperti itu ya Oke Tapi ingat Gula darah sewaktu itu Untuk screening Teman-teman ya Dia bisa untuk Diagnosis Tapi dengan Carat teman-teman ya Kalau dia untuk screening Teman-teman Dia gula darah sewaktunya Dari darah kapilernya Kalau bukan DM Di bawah 90 Kalau belum pasti DM 90 sampai 199 Tapi kalau DM Dia di atas 200 Plus Trias klasik Teman-teman ya Plus trias klasik Yaitu Polidipsi Poliuri Polifagi Teman-teman Tapi kalau untuk gula darah puasa Ini bisa untuk diagnosis ya Karena dia Gambaran puasa Seperti itu Oke ya Nah Yang jadi ribet tuh ini Teman-teman ya Kapan dikatakan Dia ter TGT Atau toleransi Glukosa terganggu Atau GDPT Glukosa darah puasa terganggu Seperti itu ya Kapan kita katakan Seperti itu Kalau gula puasa Gula darah puasa terganggu Dia antara 100 sampai 125 ya Seperti itu Jadi antara 100 sampai 125 Dia ini terganggu Berarti ya Puasa ingat ya Itu puasa Kalau di atas 125 Misalnya 126 127 128 Itu sudah bisa Tegak ya Di atasnya Kalau TGT Toleransi glukosa terganggu Dia didapatkan TTGO-nya Setelah 2 jam Pembebanan glukosa Dia didapatkan Hasilnya antara 140 sampai 1199 ya Berarti dia Toleransi glukosa terganggu Seperti itu Kalau di atas 200 Boleh tegak DM Teman-teman ya Oke Atau HBA1C-nya 5,7 sampai 6,4 ya Tapi ingat ya HBA1C ini Jarang dipakai untuk Diagnosis ya Karena dia Pemeriksaannya mahal DM Itu bisa didiagnosis Di paskes primer Teman-teman ya Jadi kamu gak perlu Merujuk pasiennya Untuk ngecek HBA1C ya Seperti itu Nah Sekarang ada istilah Prediabetes nih Jangan terkecah Jangan istilah Prediabetes teman-teman ya Dalam dunia medik Atau kedokteran Dalam bahasa kedokteran ya Gak ada istilah Prediabetes Adanya GTPT Atau TGT ya Tapi kalau orang Orang denger Apa itu GTPT Apa itu TGT Kan orang-orang awam kan Bingung ya Terganggu Maksudnya terganggu itu apa Itulah dibikin Namanya Prediabetes Seperti itu ya Tapi untuk diagnosis Kita gak boleh Nulisnya prediabetes Kita nulisnya GTPT Atau TGT ya Ini kalau kamu Menurutin Gejala Menurutin Serat untuk diagnosisnya Kita ada Guideline Perkeni 2015 Atau yang terbaru 2019 ya Tapi isinya sama saja Sama update 2016 ya Kalau ada Kalau isinya itu ini Habiasa-satunya Di atas 6,5 Atau Gejala klasik DM Dengan GTS 200 Seperti itu ya Atau gula dasar Plasma terganggu Eh gula Gula kosa Plasma puasanya 126 Sorry Atau dia TTGO-nya di atas 200 Ya Itu sudah bisa tegak Di diabetes Meritus Kalau untuk Pemeriksaan ini Dianjurkan Darah vena Teman-teman ya Dianjurkan Darah vena Tapi kalau gak ada Ya sudah gak apa-apa ya Nah sekarang Cara pemeriksaan TTGO ya Pemeriksaan toleransi Glukosa ya Jadi sebenarnya Yang dipakai itu adalah Glukosa 75 gram ya Bukan makan Bukan air gula ya Saya gak tau kenapa Teman-teman ya Rumah sakit Rumah sakit Swasta besar di Jakarta Kalau ngecat TTGO Malah tambah dikasih makanan Teman-teman ya Malah tambah dikasih soto Dikasih Dikasih makanan hotel Ya Saya sekarang Gak paham nih maksudnya ya Mungkin kalau ada yang Teman-teman yang tau Boleh ngecat nih Karena yang saya pelajari Teman-teman ya Saya diajari di kampus Yang saya baca di buku Baca di guideline TTGO itu Harus minum glukosa 75 gram Teman-teman ya Dan dalam Air 250 ml Bukan Makan soto Teman-teman ya Beda teman-teman ya Saya gak tau kenapa Rumah sakit-rumah sakit Di Jakarta Waktu saya Waktu saya kemarin Apa tuh namanya Medical check up Sebelum internship Malah tambah dikasih soto Seperti itu ya Padahal saya sudah bawa Glukosanya Seperti itu Saya beli tuh glukosanya Rera beli glukosa Untuk tes lab Eh malah tambah dikasihnya soto Seperti itu Tapi kita ikutin saja yang bener Teman-teman ya Yang bener sesuai guideline Kita harus pakai glukosa 75 gram ya Dalam air 250 ml Seperti itu Dan dihabiskan dalam waktu 5 menit Bener-bener dihitung Pakai stopwatch Teman-teman ya Nah nanti saat dia Nunggu nih Saat dia nunggu 2 jam Itu gak boleh ngapa-ngapain Teman-teman ya Dodok diem Udah main HP aja ya Suruh nonton drama Suruh nonton Netflix Atau nonton-nonton apa Seperti itu Pokoknya diem gak boleh ngapa-ngapain Nonton HP 2 jam aja Seperti itu Gak boleh jalan-jalan Gak boleh Gak boleh Ke parkiran juga gak boleh Ke kantin juga gak boleh Pokoknya dudok diem 2 jam Seperti itu ya Nah jangan lupa Jangan ngerokok Teman-teman ya Saya pernah nih Dapet pasien Waktu saya koas Disuruh ngecek TTGO pasien Saat dipanggil pasiennya Dek mana pasiennya Gak ketemu dipanggil Seperti itu ya Saya cari-cari Ternyata dia ngerokok Kedepannya Seperti itu Nah itu gak boleh ngerokok Pasiennya ya Duduk diem Gak boleh ngapa-ngapain Sama 2 jam Itulah cara ngecek TTGO Teman-teman ya Harus pakai glukosa 75 gram ya Bukan gula dapur Teman-teman ya Harus larutan glukosa banget Beli di apotek ada ya Oke ada yang ingin tanyakan Sampai sini Oke gak ada Kalau gak ada Sekarang prinsip dasar terapinya Teman-teman ya Prinsip dasar terapinya Pertama edukasi ya Jadi ini wajib Kamu edukasi ke pasiennya Terus terapi gizi medis Seperti itu ya Terapi gizi medisnya Kalau misalnya Kamu bingung pemilihan menunya Kalau kamu kerja di puskesmas Kamu bisa rujuk Ke klinik gizi Teman-teman ya Jadi di klinik gizi itu Nanti ada Alima dia gizinya Kamu boleh rujuk ke dia Untuk pemilihan Menu-menu diabetes Pada pasien-pasien DM Seperti itu ya Biasanya sih Pasien-pasien yang baru terdiagnosis Itu kita rujuk Ke klinik gizi ya Biar dia tahu Menu makannya Tapi kalau dia sudah Ngambil obat rutin Ya Kamu ingetin saja ya Kamu ingetin saja Bu makannya dijaga ya Makannya ini Ini Seperti itu Nah tapi kalau kamu Yang senternya ada di Uner Kesamping ke timur Teman-teman ya Kamu yang senternya di timur Itu Saya pernah baca di buku Uner Ternyata ada paket-paket Makanannya Teman-teman ya Seperti itu Tapi itu nanti Tidak masuk ke MMPD ya Kalau kamu bingung Paket-paket makanannya Itu ada banyak sekali Paket-paket makanannya Kamu tinggal beli buku Penyakit dalam Uner ya Disitu ada banyak Paket-paket makanan CDM Jadi pada saat Pasien yang habis Post-op Paket makannya apa Lalu pada Pasien yang habis puasa Paket makannya apa Seperti itu ya Jadi ada namanya Nanti Tapi itu Tidak saya ajarkan Karena itu Tidak masuk ke MMPD ya Dan itu sifatnya Center Base Seperti itu Berikutnya ada Pelatihan Just Money ya Olahraganya Jangan disuruh jogging Teman-teman ya Disuruh jalan cepat aja Teman-teman ya Yang penting jalan Seribu langkah ya Seperti itu Jangan disuruh Olahraga basket Olahraga ini Seperti itu Jangan ya Olahraganya juga Olahraga yang Seribu langkah saja Intinya jangan Malas-malasan di rumah Lalu intervensi Farmakologi Kita resepkan Dan ini Ajarkan self-monitoring ya Jadi kita ajarkan Cara pakai GDS Kalau nggak bisa Kamu bisa Suruh pasien balik lagi Ke puskesmas Rata-rata Puskesmas di Indonesia Dia kalau Gula darah Pertama pasiennya Harus puasa Dan kalau dia terdiagnosis DM Bisa ngecek sebulan sekali ya Jadi kalau dia Nggak terdiagnosis DM Kita ngeceknya Tiga bulan sekali Lalu edukasi Untuk mencapai keberhasilan Perubahan perilaku Teman-teman ya Edukasi jangan lupa Ini terapi kisimedisnya Intinya teman-teman ya Intinya Ada dua jenis Dia untuk Lose weight Atau dia maintain weight Tergantung nanti Klinisnya seperti apa Kalau dia kegemukan Untuk lose weight Setiap Vegetable-nya dibanyakin ya Seperti itu Nanti ada pilihan-pilihannya Di buku Ajar Yang warna hijau itu Berikutnya Yang harus kita hitung Itu ini teman-teman ya Kebutuhan kalori ya Jadi semua diet Jenis-jenis diet itu Teman-teman ya Dia prinsipnya satu Teman-teman Intinya Intik Nggak boleh Lebih besar daripada otik ya Minimal itu intik Harus sama dengan otik ya Nah sekarang kita gimana Mengukur kebutuhan kalorinya Sekarang ya Kita pakai rumus ini Teman-teman ya 25 Kalau cewek 25 kg Berat badan Kalau cowok 30 kalori Per kilogram berat badan Berat badannya pakai yang apa Berat badannya pakai rumus Broca ya Itu berat badan ideal Itu 90% Dikali Tinggi badan Dalam CM Dikurangi 100 Kali 1 kilo ya Seperti itu Itulah berat badan ideal ya Nah nanti Ketemunya Berapa kilo Dikalikan ini saja ya Seperti itu Lalu ditambah lagi dengan Ini Faktor umur Aktivitas fisik Stress metabolik Dan Berat badannya Kita Biar nggak bingung Kita ambil contoh-contoh kasus ya Misalnya Berat badan idealnya Berat badan idealnya Itu anggaplah 50 kilo 50 kilo Berarti 50 Terus dia cowok nih Cowok Eh sorry Cowok ya Oke 50 Dikali 30 Seperti itu ya Berarti berapa nih 1500 ya Sehari nih Sehari 1500 kilokalori Terus lihat aktivitas fisiknya Bapak Kerjaannya apa Oh saya cuma kerja di rumah Saya pensiunan Teman-teman ya Oke Kalau Pensiunan Berarti ya Aktivitas ringan saja Teman-teman ya Berarti plus 20% saja ya 1500 ditambah 20% nya berapa Seperti itu Kalau dia misalnya Cari nafkah nih Sebagai kuli Berarti kamu sedang Sama berat ya Lalu stress metaboliknya Teman-teman ya Dia ada sepsis Atau ada operasi Atau ada trauma Atau nggak Seperti itu ya Oh dok saya Habis operasi Seminggu yang lalu Masih dalam penyembuhan Seperti itu ya Oh berarti kamu tambahin saja Plus 10 sampai 30 ya Terserah Boleh tambah plus 20% Atau boleh tambah Plus 30 Biasanya kalau ujian Langsung di plus 30 Terus dia berat badannya berapa Berat badannya Dia kegemukan Atau nggak Seperti itu Kalau dia kegemukan Atau dia BMI Obesitas Atau overweight Dikurangi 20% ya Tapi kalau dia kurus Anggaplah 20 sampai 30% Ternyata dia ini Overweight Pasiennya Jadi kita kurangi 20% ya Seperti itu Nah berarti Tinggal berapalah Ini hasilnya Seperti itu Berarti 20% dicoret-coret 1500 ditambah 30% ya Berarti 1500 ditambah Berapa nih Sekitar 1900an ya Seperti itu Jadi Kalau ini sehari Harus 1900 ya Nggak boleh lebih Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Cara ngitungnya Nggak ada Nggak ada Ini pernah Kuali ukan BPD Nggak tahu kenapa Nggak tahu kenapa Nggak boleh hitung-hitungan Tapi waktu itu Pernah keluar Jadi Waktu itu Beruntungnya Angkanya pas Angkanya bulat semua Seperti itu Jadi kita gampang Hitungnya Lalu Karbohidratnya Cukup 45-60% Asupan energi Lamanya cukup 20-25 Proteinnya cukup 10-20 Nah Lalu Natrium ini penting Teman-teman Natrium itu Maksimal sehari Itu 2000 Bukan 3000 2000 Sehari maksimal Keingat Natrium Natrium itu Bukan hanya Garam dapur Kalau kamu makan Garam dapur aja Itu Nggak bakal Natriumnya Nggak bakal Tinggi Karena Nggak ada Orang yang makan Garam dapur Satu sendok makan Logikanya Nggak ada Orang makan Garam dapur Paling cuma Sejumput Itu Kalau ditimbang Berapa Paling nggak Nggak sampai Satu miligram Teman-teman Nah Yang tinggi itu Apa Natrium itu Ada di nasi Teman-teman Natrium ada di nasi Ada di nugget Ada di kecap Ada di mie Instant Ada di barang-barang Instant Seperti itu Jadi semua Barang-barang Instant Semua nasi Semua kecap Yang tinggi Natrium Itu harus dikurangi Kamu edukasi Ke pasiennya Jadi sekali lagi Garam itu Bukan hanya Bu jangan makan Makanannya asin Siapa yang Mau makan Makanan asin Satu sendok Satu sendok Garam Itu yang Nggak ada Kurangi natrium Jadi kurangi Asupan nasinya Kurangi Makanan-makanan Instant Kurangi Makan-makanan Tepung Teman-teman Gorengan Kecap-kecapan Itu dikurangi Karena itu Tinggi natrium Lalu latihan jasmaninya Cukup ini Cukup Jalan 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 rutin Saja Seribu langkah Perhari Oke Nah sekarang Obat-obatannya Untuk Algoritma Plata laksananya Kita tetap Pakai 2019 Teman-teman 2019 Sama 2015 Sama saja Ini sama saja Pertama tetap Modifikasi Gaya hidup sehat Teman-teman Gaya hidup sehat Kita tetap pakai HbA1c Kurang dari 7,5 Kita evaluasi saja Kalau dia kurang dari 7,5 Ya sudah Kita modifikasi Gaya hidup sehat Tapi kalau dalam 3 bulan Dia di atas 7 Tetap teman-teman 7 sampai 7,5 Ya mau nggak mau Kita harus kasih Obat-obatan Itu kita kasih Pilihan pertama adalah Metformin Seperti itu Tapi kalau misalnya Dikasih Metformin Terus kita Ngukur HbA1c lagi 3 bulan berikutnya 3 bulan berikutnya HbA1c tetap Tidak turun Tetap antara 7 atau 7,5 Seperti itu Kamu bisa kombinasi Dengan 2 obat Bisa kamu tambah Agonis GLP-1 Kamu tambah Menghambat DPP-4 Atau Tambah Sulfonil urea Atau glimit Pokoknya tambah 2 macam obat Yang paling sering Dikombinasi adalah Metformin Sama Sulfonil urea Ini paling sering Dikombinasi Nah nanti Kalau misalnya Kamu cek lagi 3 bulan 3 bulan HbA1c nya Sudah nggak turun-turun lagi Masih 7 sampai 7,5 Atau bahkan lebih Kamu baru kombinasi 3 obat Kalau misalnya Kamu ngecek nih Kamu ngecek pertama kali Langsung HbA1c nya 9 ya Itu kamu Nggak usah ragu-ragu lagi Kamu boleh langsung masuk insulin Nah Sebenernya teman-teman Di kenyataannya Insulin itu adalah Obat yang paling bagus Jadi kalau pasien tanya nih Dok bagusnya minum obat yang apa ya Jawabannya cuma satu Teman-teman ya Insulin Karena dia Kelainannya Butuh insulin Seperti itu Jadi insulin basal ini Boleh diberikan ya Saat dikombinasi Jawa obat Tapi kalau KMPPD sih Saya lebih milih Jawabannya obat-obat-obat Baru insulin ya Tapi kalau punya kenyataannya Kamu boleh ngeresepkan Insulin basal ya Bukannya bolus ya Yang basal Ini boleh diresepkan Kombinasi dengan dua obat Nah targetnya Harus di bawah 7 Teman-teman ya Harus di bawah 7 Oke Kalau misalnya Dia tinggal sendiri nih Misalnya dia Ada riwayat Hipoglikemia berat Terus dia harapan Hidupnya rendah Sudah Sudah lansiap Usia 80 Terus komplikasi Ada mikro Sama makrovaskularnya Ada komorbid Ya sudah HB1-nya di bawah 8 Ya gak apa-apa Enggak usah terlalu rendah lagi Kalau terlalu rendah Takutnya nanti dia Jadi pingsan Hipoglikemia Seperti itu Oke Nah ini macam-macam Obat-obatnya Teman-teman ya Pertama Golongan Sulfonil Orea Teman-teman ya Golongan Sulfonil Orea ini Dia efeknya Adalah peningkatan Sekresi insulin Karena dia peningkatan Sekresi insulin Dia bisa bikin Hipoglikemia ya Klinik Juga meningkatkan Sekresi insulin Dia juga bisa bikin Hipoglikemia ya Jadi karena dia bikin Hipoglikemia Dia dimakannya Diminumnya Sesudah makan Teman-teman ya Atau saat makan Juga boleh Lalu golongan Biguanid Biguanid Dia penurunan Produksi glukosa Hepar Dan meningkatkan Sekresi insulin Efek sampingnya Paling sering adalah Diari Seperti itu ya Lalu TCD Sebenarnya Itu adalah Peningkatan Dia aktivitasnya Dengan meningkatkan Aktifisasi nuklear Pepar Gama Atau Efek fisiologisnya Meningkatkan Sekresi insulin Tapi ini mahal Obatnya ya Tidak ada di Pasaran Efek sampingnya Yang meningkatkan Berat badan Lalu ada Alpha Glukogenase Inhibitor Ini dia Efek Dia menghambat Penyerapan glukosa Dia menghambat Absorsi karbohidrat Sehingga Efek sampingnya Adalah Keluhan diare Dan flatus Karena dia menghambat Absorsi karbohidrat Dia karbohidratnya Akan Tercerna oleh Bakteri Di usus Bakteri di usus Menghasilkan gas Terus Jadi di flatus Seperti itu Berikutnya DPP4 Inhibitor Dia yang akan meningkatkan Sekresi insulin Dan sekresi glukagon Dia memang meningkatkan Sekresi insulin Tapi dia resiko Hipoglgimianya minimal Seperti itu Lalu ada GLP1 Resetor agonis Seperti itu Itu meningkatkan Sekresi insulin juga Cuma Dia resiko Hipoglgimianya rendah Seperti itu Karena dia resiko Hipoglgimianya rendah Dua obatnya Suka dipakai Seperti itu Dan Dia harganya mahal Seperti itu Berikutnya insulin Insulin ini yang Tau lah ya Yang kita memberikan Hormon insulin Lalu SGLT itu Inhibitor Dia resiko Hipoglgimianya minimal Juga ya Kalau SGLT itu Inhibitor Dia akan meningkatkan Reabsorsi glukosa pada Ginjal ya Jadi air Air pipisnya Itu glukosanya Tinggi Seperti itu Karena air pipisnya glukosanya Tinggi Dia akan meningkatkan Infeksi saluran kemih Karena itu Jadi makanan Untuk bakterinya Nah perlu kamu ketahui Teman-teman ya Di Indonesia Yang sedianya injeksi Teman-teman ya Yang sedianya injeksi Yang apa tuh Yang pena Yang bentuknya kayak pena itu Itu ada dua ya Yang pertama Insulin Yang kedua adalah GLP-1 Reseptor agonis Jadi GLP-1 Reseptor agonis Dia sedianya juga injeksi Seperti itu Kalau di Indonesia Saya lupa mereknya apa Tapi warna pennya itu Bukan warna biru tua Warna pennya adalah Warna biru muda Seperti itu ya Biru keunguan Seperti itu Kalau insulin Semua warna pennya Warnanya Biru-biru donker Seperti itu ya Di Indonesia Yang di cover BPJS Itu adalah insulin ya Yang ini gak di cover BPJS Kalau sulfonil urea Memang secara teorinya Secara teorinya Dia 15 menit Sampai 30 menit Sebelum makan ya Tapi takutnya Pasien lupa makan Jadi kita boleh Berikannya setelah makan Kalau akar pose Bersama dengan makan Kalau DPP-4 inhibitor Sebelum makan Kalau metformin Boleh sebelum Boleh sesudah Boleh saat Kalau tiasoli Tadi antisidis Itu adalah Tidak bergantung pada Satuan makan ya Dia terserah Nah berikutnya Indikasi insulin Ini teman-teman ya Indikasi insulin adalah Penurunan berbeda yang cepat Hiperklik kimia berat Yang setelah ketosis Kalau ada ketosis Diabetik Ada hiperglycemia Hiperosmolar Rond ketotik Atau hiperglycemia Dengan aksidosis laktat Gagal dengan kombinasi OH yang optimal Seperti sudah 3 obat Dia gagal Ada infeksi Seperti itu ya Ada stres berat Seperti itu Karena dia ada stres berat ini Itulah kenapa Semua pasien DM Yang dirawat inap Di rumah sakit Obat-obatan orangnya Di stop Digantinya jadi Insulin semua ya Seperti itu Karena dia ada stres berat Lalu ibu hamil Ibu hamil Tidak boleh pakai obat Teman-teman Dia harus pakai insulin Kalau pun dia terpaksa Pakai obat Dia pakai sulfonil orea Saja ya Nanti kita jelaskan Di kelas Kelas 1 itu Namanya kelas Opjin Oke berikutnya Gangguan fungsi ginjal Yang hati yang berat Atau korontal indikasi Atau alergi Sama aspart Novorapid ini Novorapid ini Ditanggung oleh BPJS Berikutnya Ada yang intermediate Itu adalah NPH NPH juga Ditanggung oleh BPJS Lalu ada yang lock acting Yang lock acting Untuk apa Untuk yang basal Biasanya Yang basal ini Adalah Gelargin Sama DT Mir Meraknya ini Level Mir Atau Lantus Lalu ada yang campuran Atau premix Teman-teman ya Campurannya ada Sedihannya sudah disediakan Jadi yaitu 70% NPH 30% reguler Atau 70% insulin aspart 30% insulin aspart Lalu ada 75% insulin lispro Yang protamin Atau 25% insulin lispro Yang humalog Seperti itu Berikutnya Terapi insulin intensif Ini Biasanya dipakai Untuk mereka-mereka Yang ini teman-temannya Yang tiga obat tadi Yang indikasi insulin Itu kita berikan Terapi insulin intensif Berapa dosisnya Seperti itu Untuk yang Lefemir Untuk yang Basal Untuk yang basal Kita Statusnya adalah 10 IU Terus nanti Diukur di pagi harinya Pagi harinya Dia Hipoglikemi Atau enggak Kalau pagi harinya Dia hipoglikemi Atau tengah malam Dia hipoglikemi Kamu kurangi Tiga unit Sampai kamu ketemu Dosis yang pas Kalau paginya Masih tinggi Gula daranya Atau dia tengah malam Masih tinggi Gula daranya Kita tambahkan Plus tiga Tapi startnya Adalah Sepuluh Terus kalau dia Perandial insulin Perandial ini Yang bolus Teman-teman Kalau yang bolus Perandial insulin ini Kita startnya Empat unit Teman-teman Jadi startnya Empat unit Lalu kita Plus minus Satu sampai Dua unit Seperti itu Lalu cara Maka insulin Kita suntikan Cukutan Jadi di tempat-tempat Yang lemaknya tebal Bisa di perut Bisa di paha Bisa di Apa itu Lengan Seperti itu Tempat-tempat Yang lemaknya tebal Kapan sekarang DM dikatakan Terkendali DM dikatakan Terkendali Itu dia IMT-nya ini IMT-nya Antara sekian Sekian Kalau dia tempat Sikokardiovaskular Kalau itu GDP-nya berapa GDP-nya di bawah 100 GD2PP-nya di bawah 140 HBS1C di bawah 7 Sistolic professor-nya Di bawah 130 Diastolic professor-nya Di bawah 80 Dan LDL-nya Di bawah 100 Tapi kalau dia ada Resikokardiovaskular Atau Riwayat Serangan Riwayat serangan CVD Atau stroke Atau Akut myocard infak Dia LDL-nya Harus di bawah 70 Seperti itu Untuk dislepedemia Nanti ada topiknya sendiri Teman-teman ya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini Contoh-contoh Obat-obatan tadi Apa saja Contoh-contoh Obatan tadi Sulfonil urea Sulfonil urea Ini paling sering Adalah Glybenklamit Glybenklamit Lalu Glymepirit Lalu Glyquidon Seperti itu Kalau yang Metaglinit Namanya Ada Glyne-glyne-glyne-nya Seperti Repaglinit Lalu Biguanit Biguanit ini adalah Metformin Teman-teman Teman-teman ya Lalu Tiasulididididion ini Jarang ada di Indonesia Teman-teman Jarang ada Kalau Alpha Glucoginase Indibitor ini Dia Akar pose Teman-teman Akar pose Disini jarang ada di Indonesia Ya Tidak ada sedianya Lalu Dpp4 Indibitor Nih Nanti Saya cari Dpp4 Indibitor Sekarang Saya jarang Reset Dpp4 Indibitor Nanti Saya Sebarin Di grup Nama-nama obatnya Apa saja Ini ada di Halaman Ini yang halaman Paling belakang Itu kelupaan Saya masukin Nanti saya share Di grup Terima kasih Sudah tanya Tapi yang paling sering Muncul di soal Adalah ini Glybenklamit Glymepirit Glyquidon Terus Metformin Repaglinit Sama akar pose Ini paling sering Muncul di soal Oke sisanya Nggak pernah muncul di soal Oke nanti Saya akan kirim di grup Untuk tambahannya Ada yang ingin tanyakan Sampai sini lagi